Tapi bisa yang saya umis itu bisa sama anak-anak tuh bisa nyatu semuanya. Alhamdulillahnya aku punya dua anak yang oleh Azriel yang luar biasa. Artinya saat aku datang mereka juga memanggil aku untuk masuk ke kehidupannya. Kan tidak mudah. Jadi kalau orang suka nanya, Mbak, Mbak jago banget sih bisa bikin anak-anak jatuh gini. Aku bilang, enggak. Kalau yang anak yang aku temuin bukan oleh Azriel, belum tentu aku bisa kayak gini. Tapi ini bukan hanya dari akunya, tapi dari anak-anaknya juga. Artinya anak-anaknya juga saat itu, karena mungkin tinggal sama ayahnya kan berarti butuh figur ibu kan. Kalau dia tinggal sama ibunya, akan butuh figur ayah kan selalu seperti itu. Jadi mungkin saat dia butuh, aku ada, kita deket, kita ngobrol, kita nemenin belajar. Orang yang aku paling bingung, aku baru pacaran beberapa bulan, tiba-tiba Mas Anang, Tolong dong ambil rapotnya Orang Azriel. Hah? Aku bilang, Ambil rapot Azriel, Orang Azriel. Gila apa? Dia siapa? Nanti kalau disolong harus ngomong apa? Jadi benar. Karena Mas Anang, Dan diambil? Enggak akan senang, aku malu. Oke, aku datang. Setelah ke datang gurunya. Siapa? Tau kan? Iya, iya. Oh iya, temen duet Mas Anang yang baru. Oke. Kenapa ya mbak? Ambil rapot. Jadi mereka yang, Kurang ajar juga ya Mas Anangnya ya? Eh, parah banget. Parah. Terus aku yang kayak, Oh iya, ada yang berapot. Terus aku udah kayak, Kadang aku gak pernah ngambil rapot orang kan. Jadi, Ya, tapi itu pengalaman banget buat aku. Tiba-tiba aku datang ke Ruko Azriel, Tante, temenin aku belajar. Mati gue, aku bilang ini matematika gue udah gak ngerti bilang, Sudah tahun kapan gitu. Akhirnya aku bilang, Ditemenin aja ya, Tapi aku gak, Gak lajarin. Yang paling yang masih aku inget bisa, Tapi yang aku udah gak inget, Yang gak bisa gitu. Jadi, Saat-saat itu, Mungkin bukan karena orang tuanya gak mau, Tapi kan saat itu namanya kondisi orang berpisah, Tidak bisa bersama kan. Karena aku juga mengalami keluarga yang gagal. Jadi aku tahu, Cuma bedanya aku tinggal sama mama. Aku tinggal sama mama, Jadi aku waktu itu, No, I can understand. Iya. Bahwa, Mbak Ashanti mengalami hal serupa, Dan itu, Bedanya hanya aku tinggal sama mama. Itu aja. Kalau ma'al al-lazari kan sama ayahnya, Gitu aja. You know the feeling ya? Ya, pastilah. You know the feeling. Akhirnya dirangkul semua tuh. Aku selalu bilang, Orang tua itu, Kalau udah menikah, Memang terkadang harus meninggalkan banyak hal, Dalam dirinya, Demi anak ya, Walaupun itu susah. Aku sekarang ngomong gini, Karena baru nikah, Mau lima tahun kita ya, Tapi, Nggak tahu ke depan. Nggak tahu ke depan. Nggak tahu ke depan. Terima kasih.